Hai tuh susah banget ah ah cukup lama juga ya cuy ternyata eh itu tangan siap itu itu astaga Halo semuanya kembali lagi dengan aku next nah oke guys jadi sekarang kita sudah berada di game bioskop simulator bisa dan sekarang kita sudah berada di versi yaitu 3.0.4 ya oke jadi ruangnya kita akan melanjutkan yaitu main face chapter 343 ini jadi di video di video sebelumnya kita akan baru yaitu berencana yaitu membuka kafe kita nah disini dan ternyata disini pun warnanya sudah agak sedikit berbeda ini warnanya seperti warna tembok yang dulu di kamar mandi kita nah disini bisa nah tuh sama kita nah jadi kemungkinan nanti kita mendapatkan membuka kafenya ya besok di kemarin kita tahu bahwa preman-preman itu semua yang mengandung kita itu suruh hanya itu pakmeon sih Wah itu parah sih ini aja kita akan coba lanjutkan gisah main case e3 partiganya disini pun ada Melif di depan eh kasir kita nah oke jadi kita akan coba interaksi gisah Melif disini Halo Kak jadi gimana si tahu ada kasih kabar ada sih tetap lebih kerja apa roti bersekonggol dengan meon ya betul hmm dari awal kan Melu sudah bilang roti itu memang agak aneh tapi Melif jadi penasaran kenapa ya dia melakukan ini eh akan coba mencari tahu aja tol syutingnya agak senggang terlihat cek judul bestnya bisa nah disini ada bisa dengan hapat malam hari gesok jadi kita kayaknya harus tidur dahulu di nah oke guys kita sudah berada di malam hari ya guys nah jadi kita akan coba coba cari habatnya itu dimana berhubungan ini mumpung malam hari bisa aku mau coba cari lagi apa ya bioskop kita siapa tahu itu ada strx anomali baru B tidak akan coba cari Apakah ada strx anomali baru Oh jangan coba lihat bisa di kamar mandi atau enggak di CCTV guys jadi kita coba bisa di sini Apakah ada nomali baru tak ada bisa tidak musiknya tidak berganti aman-aman saja sih kita lihat bioskop di sini siapa tuh ada yang berdiri tidak ada bisa tidak ada di sini nanti kita akan coba lihat di dalam kitabat sumpah ke-sumpah 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 aku kaget ada yang lewatannya itu ada si habat cuy aku kaget loh barang kita lagi nyari anomali bisa tiba-tiba dia datang kan gimana jadi kaget ya kita lanjut di sini pun ada habat kisah Oke jadi kita lanjut interaksi ya kisah malam bos ini kafenya sudah mau jadi tinggal diisi meja dan bangku buat tempat para pelanggan duduk nanti bos coba cari ke toko general deh harusnya mereka jual wuih ada ini bisa ada orangnya karyawan toko general kita interaksi kisah nyuruh puluh apa kita perlu eh katanya tuh perlu kursi untuk pelanggan sama meja ini Oh tambang itu mah yang penting bayar dulu hahaha apa bayar dulu barang kayaknya kan belum ada cek orangnya ini barang tuh mesti diimpor dulu tapi nanti kalau datang lagi pasti bisalah kumah kasih kisah kon kita bayar dulu katanya kita bisa ini guys bayar karyawan toko generalnya itu Rp5.000 eh Rp5.000 kita bayar Oke kita interaksi lagi yo makasih gua siapin secepatnya nanti kalau udah ready gua langsung antar ke bioskop dulu ya Waduh ya setelah ini ada katanya yang mau diantar ke ini guys ke bioskop kita kes okelah kalau beneran bisa cek di sini bicara dengan tauk tauknya dimana ya ketika tauk malam hari dimana ini di dalam oh di depan rumah kita hanya guys Oke kita coba lihat di sana di depan rumah kita kayaknya ya atau di taman Oh ya guys di depan rumah kita gesa Oke di sini ada si tauk yang sedang menyamar gesok kita coba interaksi setelah kes malam bos aku berhasil mendapat info baru Wah biasanya roti dan meon akan bertemu di dekat bioskopnya di sana si roti di jam-jam ini kalau menurutku sih mending bos yang pergi ke sana dan sekalian labrak aja mereka kalau aku aku mau turun dulu bos ngantuk hahaha oke nice info ya katanya eh si meon dan Pak roh itu biasanya tuh bertemu atau berunding itu katanya di depan bioskopnya dia guys di tempat bioskop roti mungkin itu kali ya jadi kita harus bisa melabraknya ini tapi kita nggak didampingi bisa masih tahu gesa Wow itu deh guys ternyata kedua orang itu ada di depan sini Oh kenapa tidak weh ada kasi-kasi Pak meon aduh gimana nih aku denger-denger anak itu sudah menyelesaikan kafenya aku kira Pak meon sudah menangani situ Kang itu kamu merepekan aku maaf maksudku bukan gitu tenang aja roti aku akan menyuruh anak buahku untuk menghajar si tukang itu besok malam lah ini anak itu dan tukangnya tidak akan berani melakukan apapun hahaha wah jahat kita katanya dia akan menyelakai kita besok malam waduh kita coba lanjut set keseh set keseh main kosnya kita coba let jurnal questnya di sini bicara dengan melif di siang hari Oke jadi kita harus tidur dahulu Oke guys kita sudah berada di jam kerja gesen dan kita coba lanjut lagi main questnya kayaknya sih si melewnya kayaknya berada di depan dalam bioskop kita deh sinipun kita udah punya anjing penjaga cuy di sini ada obit dua itu untuk menakut-nakuti preman atau si itu guys si bocil yang graffiti Oke kita coba lanjut main questnya kita kira-kira apakah benar melif oh ya bener ada melif di sini kita coba interaksi lagi bisa puluh kenapa nih oh kita lupa kita lupa kita lupa lagi guys ya Hai Kak kenapa muka kakak seperti itu terjelahkan situasi kita bakalan digengbing atau dikroyok atau diserang sama si Pak Meon ini guys gimana ini apa Pak Meon dan Roti ingin melakukan apa sempatnya kita laporan ini ke kantor polisi sekarang awas ya kalau kakak main tangon sendiri supaya berhenti tubuh merah jangan sampai melif marah waduh ya kan sesuai hidupan kita melif bakalan marah waduh dia mau pergi kemana itu kayaknya dia pergi ke kantor polisi deh kayaknya kita coba ikuti si melif dikira dimana ini wajah ternyata benar kes melif ke dalam kantor polisi kita coba lihat di sini guys Oke kita coba dengarkan bicara mereka Adi ada yang bisa saya bantu Adi Pak kami mau melaporkan sebuah kasus jadi jelaskan situasinya siapa ini yang menjelaskan melif atau kita guys menurut saya Pak Meon tidak mungkin melakukan ini memang kan balik kota yang sibuk untuk apa dia melakukan hal sepele seperti ini aduh aku tahu kalian sengaja bohong untuk menerakan nama Pak Meon kan lain kali kalau membohong coba bikin cerita yang lebih masuk akal udah pulang sana mentang-mentang waktu pemilu sudah dekat malah buat isu yang aneh-aneh tapi kami tidak berbohong pak iya iya tapi cerita kalian terlalu aneh oh gini aja gimana ayo coba isi formula ini nanti aku akan menurut seseorang untuk mencari tahu lah diisi langsung pulang ya jangan bong-bong waktu ku lagi aduh ya guys ya itu adalah jurus jitu ketika Pak polisi itu tidak mau pelajaran kita-kita disuruh ngisi formulir ya nanti paling nanti formulir dibuang atau enggak ya seperti itu ya guys ya formulirnya tidak digubis atau mungkin ya kita udah pulang ya enggak tahu diurus atau enggak gimana ya seperti di negara konoha ya guys ya nah disini ada ada Melif di depan sini kita coba interaksi guys ya ada Melif hmm polisi itu mencurigakan dapat dia tidak bisa mempercayai kata-kata kita baiknya malam ini kah coba ikut mengantar habet pulang jaga-jaga saja siapa tahu mereka benar-benar menjarankan rencana itu bahaya jadi kita harus melindungi sahabat bisa sebut malam-malam nanti dia dikroyok lagi cuy Oke kita coba lihat jurnal questnya di sini bicara dengan habat malam hari itu bisa fungsinya kita menutup toko ya karena kita fokus untuk main questnya cuy kita tutup aja gitu karena tidak ada srx atau anomali baru di malam hari jadi kita tidur aja cuy nah Oke sekarang kita sudah berada di malam hari bisa kita coba lanjutkan main questnya nih disini kita coba lihat jurnal questnya sini bicara dengan habat kita coba lihat di mana ini habat apakah di dalam Wow Oh ini dia lagi celana guys jika dia mau menuju ke dalam bioskop kita deh Oh mana nih habat Oh ngilang Oh ini di depan kita ke semuanya hijau hijau nyaru dengan ini Oke kita coba interaksi si habat gesa malam bos kafenya akhirnya selesai Terima kasih ya ya bos sekarang aku pulang dulu Oke sebelum itu aku coba anterin kamu ya habat eh sebenarnya nggak usah sih bos tapi aku juga takut sama preman nah makanya itu okelah makasih ya bos maaf ngerepotin sama-sama slow cuy kita ikuti sahabat mana ini habat pergi kerumah Oke kita pergi ke rumah juga jangan-jangan tuh sudah disana nih habat sudah dicekat wuhh kita coba lihat bisa kita coba lihat disini up 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 wuh itu deh guys ini dia ini ada kacin atau tidak tidak nih kita coba screenshot coba bisa disini nah itih dia aduh ada kacin cuy berlaku mau foto cuy woi lu nggak ada kapok-kapoknya ya berani banget lo masih kerja disini padahal udah kita hajar berkali-kali sini lo maju juga biar kita jariin tempe sekalian udah bawa orang terkuat di kota ini buat hajar lo berdua Hah waduh Oh ada tahu kes ada tahu ada tahu disini tahu berbilang berhenti aduh ada lagi pahlawan keseluruhan sinilah sekalian aja kita hajar Oh jadi satu lawan satu kah wuh lagi single-singgilan kita kita lawan siapa nih mana hampat apa di sini kah loh hampat kok ngilang guys Bada hampat ya wuh dia minum doping coy seperti biasa kita dia curang dia minum doping dia pakai kekuatan apa itu apakah pakai angin wuh dia menurut dukes uh sakit banget coy sakit banget cuy nggak memban cuy Oke dia menurut duk tapi airin dulu apa dia mau pusing itu pusing dia uh tidak cuy kok kira mau pusing sakit gitu sakit 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 Aa woi 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 bentar 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 woi 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 333 wuh satu cuy Aduh dia nggak ini-ini guys ya kita muter-muter dulu guys kita muter-muter dulu guys sakit banget beneran guys Aduh tiga-tiga cuy kok kena sih Aduh kita sisa ini lagi tuh susah banget sakit banget gimana itu guys padahal aku udah pake geleng lho kok enggak masih ini ini bisa gimana itu aduh aku mati cuy no susah ini ternyata gejah oke lah kita coba pakai metode yaitu trabas aja cuy oh kita skip aja bisa lanjut single lagi cuy sakit banget cuy aku lupa lagi aku enggak bawa semangka ya guys ya ampus akhirnya mati deh guys ah cukup lama juga ya cuy ternyata eh aku itu tangan siapa itu itu hu itu ternyata tangan kita cuy Astaga ternyata kita selama ini cuma tangan logis hahahaha kalian lihat ya guys kalian lihat guys itu ada tangan mengambang cuy itu adalah kita cuy tidak ada orangnya wah itu gokil sih oke di sini ada tahu guys ya Bos habat kan nggak nggak apa-apa kan Iya tapi tadi habet tadi kemana ya gak kelihatan tadi habet guys Iya makasih ya menurutku bos sebaiknya coba cari cara untuk menghentikan si roti dan neon ini sudah keterlaluan Oh iya bos pulang duluan aja biar aku yang menghantar hapat pulang gua kita bisa kerja bareng lagi ya bos oke tak pulang gimana orang ini kan kita sudah pulang ya bisa Oke kita coba lihat jurnal questnya kita bisa dikira apakah masih berlanjut pagi hari gesa atau di jam kerja Oke kita tidur dahulu ya sembari aku mau mengisi ini dulu ya Oke kita beli drumstick yang banyak karena kita perlunya banyak yang banyak ini karena siapa tahu nanti kita bewan lagi cuy ini aja aku pakai ini lho guys pakai gelang yang menambahkan damage juga pendongan aku level map apalagi yang kalian itu ke pendongannya yang paling level berapa dan juga tidak pakai buff gelang ini bahwa itu pasti susah sih Nah oke kita lanjut lagi main quest guys disini sudah ada Melif disini kita coba interaksi langsung pagi gak Melif akhirnya menemukan informasi tentang roti itu ternyata apa yang dikatakan benar dia itu dulunya teman kakek berarti beneran guys Roti itu teman kakek waduh kira apa ini guys yang terjadi dulu kakek mengajaknya menjadi karyawan di bioskop karena mereka memang sudah berteman lama lainnya Melif tidak mendapatkan informasi lain tentang si Roti oh ya apa gimana kak apakah semuanya bebek saja bebek aja sih walaupun kita sempat gelut sebentar guys ya kita respon cuy kita mati sebentar itu ini bener-bener gawat kita harus menjadi cara untuk menghentikan mereka Oh ya ngomong-ngomong tadi saat Melif lewat sepertinya Melif lihat kafenya sudah jadi ya akhir-akhir bukan kita merumpi Ayo pegang sampai mengopi uh iya cuy mengopi sambil mengudut cuy udah selesai kah chapter empatnya kita lihat di sini guys ya Wow sudah terbuka guys nah disini cuy uh sudah terbuka cuy nice tapi masih jelek banget guys ya kita harus beli skin ini ada cafe guys jadi semua karyawan kita udah punya disana terlebih kita nganggur Nah jadi kita harus disini cuy kita melayani ini disini nah disini ada ini buat kopi bisa tuh disini ada donat-donat ini wah ini sepenuhnya ini untuk karyawan si donat-donat ini Oh ini ada Melif kita coba lanjut interaksi lagi Oh iya Kak tadi karyawan dari toko general datang untuk mengantarkan pesepasang meja dan kursi nih jika kakak menggunakan meja dan kursi lagi langsung beli di toko general aja untuk sekarang mereka coba untuk memasang meja meja dan kursinya Oke kita disuruh memasang meja dan kursi mana nih meja kursinya apakah di tas kita cuy Oh iya nih guys di tas kita cuy ini buat kalian bingung kalian bisa lihat aja di tas kalian kita taruh disini aja kali gitu nah seperti ini cuy up Wah kerja bagus sekarang kali kita cek mesin kopi di sana kita disuruh buat kopi di sini guys tetapi interaksi dulu nah ini mesin kopi dari bioskop kakek dulu Meref menemukannya di gudang dan setelah dicari ternyata masih bisa digunakan ajaib ya sekarang ayo kakak coba untuk melayani pelanggan namang langsung ada pelanggannya ini uh ada Sultan agak banyak Sultan kita tunggu untuk pelanggannya itu datang guys Wah ini dia guys pelanggan kita yang pertama guys ternyata ya guys ya cafe kita itu ke bakal tetap buka walaupun berada di jam tayang ya biasanya kan kalau di jam tayang kan tidak ada yang masuk ke bioskop kita tetapi dengan adanya cafe ini telah jam masuk jam tayang kita masih bisa bekerja juga kita harus melayani para pelanggan pelanggan ini wanita berotot dan kopi Oke kita coba kasih kita udah bikin bisa nah ini dia kira-kira ini mesinnya bakal rusak gak kita perlu benerin gak kita coba lihat berikan nah oke Wah kerja bagus karena sekarang sudah ada kafe di biskup kita pasti pelanggan kita akan semakin senang kenev yakin sebentar lagi biskup kita bisa kembali ke masa kejayaan kakek dulu semoga kakek bisa melihatnya di alam sana ya Oh iya hampir aja Melit lupa kakak ingat gak kenapa biskup kakek bisa banggrut hmm tidak sih ya kita nggak tahu bisa Melit juga lupa apa jalan-jalan ceroti ada campur tangan di balik banggrutnya biskup kakek Melit akan coba cari informasi yang lebih dalam waktu sekarang kakak fokus mengurus Biosco bulu ya nanti Melit akan mencoba untuk melawan Rocky melalui jalur yang bunyata Urio menangkap nenek ayo kita semangat ya let's go lah let's go let's go acal lagi ya oke dan ya chapter 3 selesai ya kita mendapatkan 70.000 aku nggak tahu ya kalau di versi mobile itu dapat berapa harusnya ada kristalnya sih tapi di sini karena tidak ada kristal jadinya menjadi Elvis maju jadi 70 71.000 WG kita ambil chapter 2 selesai nice Oke jadi selesai untuk chapter tiga nya bisa dan ya jadi kemungkinan masih ada chapter 4 ini guys Nah aku kira bisa aku kira dengan habisnya chapter 3 ini aku kiranya bakal tamat ternyata tidak bisa masih masih bersyukur biasa Oh bioskop simulator belum tamat cuy jadi kita masih bisa memainkannya semoga sih sampai bulan puasa itu atau enggak eh minimal game warnet life2 nya itu rilis pas bulan puasa itu jadi kita ada yang bisa kita mainkan di bulan puasa itu nah Oke jadi sepertinya itu aja kali video kali kita mengenai itu chapter 3 part 3 eh part 3 ini kempat akhir ini bisa sudah selesai dan yang kita sudah membuka yaitu bioskop kita ya besok kita kafe kita bisa nah mungkin nanti aku akan makeover dan juga upgrade dan ganti catnya terima kasih bisa samaan dengan yang disini bisa supun kalau gacanya bener ya oke jadi segitu aja video banyak dan ya ditunggu aja video berikutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya yang bisa bye bye semuanya baik kita coba memasuk ke dalam jad dan jenis selamat menikmati